Intro Pusat kota dan taman adalah dua hal yang tidak bisa diabaikan. Pusat kota sebagai kawasan yang sesak dan penuh dengan pohon beton menjulang tinggi serta aspal tentu membutuhkan penyeimbang berupa area hijau penghasil oksigen berupa taman. Taman Botani Nasional Australia bekerja sama dengan Taman Nasional Uluru berusaha untuk mewujudkan hal tersebut. Mereka berusaha mencari 130 jenis tanaman yang jarang ditemukan di ibu kota. Tanaman ini nantinya akan ditempatkan di Taman Pusat Merah di Canberra. Taman ini adalah gambaran dari pemandangan di Australia Tengah. Warna merah yang dihasilkan bukan berasal dari bunga yang ditanam, melainkan dari pasir yang langsung dibawa dari Australia Tengah. Berbeda dengan keadaan sekitarnya, Taman ini menampilkan bukit pasir, aliran sungai, tanaman padang gurun hingga formasi batuan serupa dengan habitat aslinya. Sisi menarik dari Taman ini yaitu mampu membuat pengunjung merasakan lingkungan di Australia Tengah. Taman Pusat Merah dibangun tidak hanya untuk memberikan pemandangan yang menakjubkan, namun juga mengedukasi pengunjung mengenai flora dan fauna yang banyak ditemukan di Australia Tengah. Kreasi ulang yang cukup besar dilakukan. Tanaman dibawa ratusan kilometer dari beberapa wilayah di Australia. Satu di antaranya adalah pohon palem Livistona berusia 40 tahun yang didatangkan dari Queensland. Taman Pusat Merah adalah satu dari banyak situs yang populer di Taman Botani Nasional. Mencipta Taman Pusat Merah di tengah kota Kanbra berarti menciptakan ruang bernapas bagi kota dan melestarikan flora serta fauna Australia Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!